Pemirsa, tiada yang lebih indah selain daripada kebenaran dan tidak ada yang lebih baik selain daripada kejujuran. Filosof Romawi Cicero, sayang sekali kita belum menemukan dua itu di diskusi ini. Sekarang saya mau ke Pak Ridwan. Saya kemarin di lantai 12, kebetulan pada waktu itu persis kejadian ada di Komisi 10, lagi mimpin Komisi 10 acara RDPU. Dan setelah kami lihat bahwa terjadi pendobrakan, saya mengatakan pendobrakan karena masuknya membongkar pintu. Dan itu semua saya kira di televisi terlihat. Dan saya juga memang sudah sampaikan bahwa ini adalah sangat menyayangkan karena seluruh kader-kader partai Golkar di seluruh Indonesia itu melihat. Bahwa ada kader Golkar yang melakukan itu. Sehingga saya teringat pada kejadian partai Golkar di tahun-tahun pada saat reformasi. Dimana pada waktu itu presidennya Gus Dur. Saya kebetulan ketua partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur pada saat itu satu kantor besar Provinsi dibakar dan 21 kantor dirusak oleh orang-orang yang pada waktu itu akan merusak Golkar. Pada saat itu kita solid. Tetapi saya melihat bahwa yang sekarang merusak Citra adalah kita-kita sendiri, bukan orang lain. Dan pada saat itu saya tidak ada melakukan perlawanan. Padahal kami pada waktu itu solid di Jawa Timur kita bisa melakukan perlawanan itu. Nah sama di sini oleh Ketua Umum Abu Rizal Bakri disampaikan tidak boleh melawan. Nah kejadian ini saya sampaikan kemarin pada waktu terjadi mediasi oleh Wakil Ketua DPR. Bahwa apakah kita akan menghancurkan partai Golkar. Apakah kita mau turunkan partai Golkar menjadi partai yang partai menengah atau di bawah 10 persen atau di bawah 7 persen. Kalau itu mari kita rame-rame kita kecilkan partai Golkar ini. Saya sampaikan begitu kepada teman-teman saya yang dipimpin oleh Bang Yoris kemarin. Tetapi ini sudah selesai Bang Karni. Kita pada waktu itu sepakat bahwa sudah tidak ada. Tetapi ada hal masalah SK Menkumham ini itu terjadi beberapa sebulan yang lalu pada waktu kita sedang membahas APBNP. Dimana Presiden Jokowi mengeluarkan SK Presiden. Yaitu tentang pembentukan badan ekonomi kreatif yang dipimpin oleh Pak Triana Munaf. Pak Triana Munaf bagaimana ekonomi kreatif langsung datang ke Komisi 10. Kebetulan saya pimpinan Komisi 10 bersama Menteri Pariwisata berbicara di forum itu untuk mengajukan APBNP. Teman saya dari PDI Perjuangan, Saudara Utut, langsung mengintrupsi pimpinan pada waktu saya untuk supaya Saudara Tiana keluar dari Komisi 10. Karena belum sah di DPR. Padahal ini SK Presiden. Apalagi hanya SK Menkumham. yang langsung nyelonong masuk ke DPR tidak melalui satu proses. Seharusnya SK Menkumham itu kalau dibawa oleh teman-teman dari Partai Golkar yang menamakan Munas Ancol harus melalui proses. Setelah diparipurnakan di DPR, maka disitulah baru dia ditetapkan dan baru sah. Maka otomatis secara resmi mereka bisa masuk ke ruangan fraksi. Nah, pada saat ini badan ekonomi kreatif itu sudah begitu dua minggu, tiga minggu kemudian sudah disahkan oleh pimpinan Dewan dan jadi mitra daripada Komisi 10. Dan insya Allah minggu depan sudah kami undang untuk bersama-sama. Nah, jadi itulah satu proses dan saya mengharapkan bahwa teman-teman yang sudah memiliki SK Menkumham ini supaya tidak euforia. Jadi, karena apa? Ya tidak terlalu anulah kesemangatan. Jadi kalau terlalu kesemangatan ya ini jadinya. Kita rusak semuanya ini Bang Karni. Telepon saya, HP saya, BBM saya. Masuk semuanya komplain. Terutama teman-teman di Jawa Timur karena saya pernah memimpin di sana. Mereka miris dia karena kita ini adalah Partai Golkar di Jawa Timur itu terbesar provinsinya, rakyatnya. Tapi kita melakukan perlawanan untuk eksistensi Partai Golkar tapi kita sendiri yang merusak. Nah, ini saya harapkan bahwa proses-proses hukum yang kita sedang laksanakan ini supaya kita tunggu. Agar proses ini sampai dengan inkrah. Saya juga meminta pada saat kemarin itu kepada pimpinan DPR, sodara Fadizot, agar pimpinan DPR tidak melakukan dua treatment. P3 dan Golkar. Karena pada waktu P3 itu tidak ada perubahan. Sampai hari ini pimpinan DPR fraksinya itu adalah sodara Romi. Dan saat ini kita juga adekomarudin. Itu sedang dalam proses. Jadi kalau masih dalam proses hukum, terus diadukan perubahan, ini adalah proses yang tidak benar. Saya minta supaya pimpinan DPR juga harus bekerja betul-betul secara jeli dan tidak boleh membedakan proses P3 maupun Partai Golkar yang ada di DPR. Baik, sekarang Pak Judimar. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam Indonesia. Saya tentu tidak ingin mencampuri urusan internal Partai Golkar. Saya hanya ingin menyampaikan... Saya berharap mewakili Iyasona. Karena beliau hari ini ke Solo. Tidak bisa datang. Ke Soekoharjo, Pak. Ya. Saya ingin menyampaikan yang pertama tentang fungsi dan tugas sebagai Menteri. Kementerian Hukum dan HAM, menurut peraturan yang ada, sudah menjalankan fungsinya. Yang pertama. Yang kedua, kalau tadi senior saya, Pak Aji Samsudin, mengatakan hanya bekerja secara administratif. Saya sangat sepakat itu. Karena Kementerian Hukum dan HAM, di dalam menerbitkan suatu keputusan dalam bentuk SK, tentu dia harus melihat dari segi administrasi. Surat-surat yang harus terlengkapi untuk itu. Kalau ada satu surat, satu surat pun tidak terpenuhi, tentu beliau tidak akan menerbitkan SK-nya. Nah, terus karena itu, syarat administrasi itu sangat perlu dan memang kita sudah komunikasi juga dengan Pak Loli. Semua syarat-syarat sudah dipenuhi, sehingga Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK tentang Munas Ancol. Yang kedua. Yang ketiga, tentu kami dari... Sekarang Pak Junimat, kalau Pak Junimat bilang pesaudara Menteri Loli sudah meriksa dan menganalisa dokumen, bagaimana dengan surat yang orang meninggal ini kok bisa disahkan? Berarti dia lalai atau memang sengaja? Begini senior, mengenai itu tentu menjadi hak dari para pihak. Bagaimana ini orang yang sudah meninggal? Sebentar, menjadi hak dari para pihak... Tiba-tiba Pak Yosuna Loli tanda tangan orang yang sudah meninggal. Tentu kita tidak mau tempat ini menjadi tempat perdebatan. Karena begini... Saya tidak berdebat. Tadi kan Pak Junimat menyampaikan bahwa saudara Raya Suna Loli telah meneliti, menganalisa dokumen satu persatu. Ini lolos atau sengaja lolos atau turut serta Pak Yosuna Loli? Begini Pak Ajis, tentang segala surat-surat itu, tolong kasih saya waktu bicara sebentar. Tentukan Pak Menteri tidak mengatakan apakah ini benar suratnya, apakah ini tidak benar, kan tidak begitu. Ada aslinya, atau minimal ada stempel tentang keselianan surat tersebut. Ya diterima, kalaupun di kemudian hari terjadi masalah tentang surat-surat itu, silakan para pihak mengambil sikap hukum tentang ini. Kan mesti begitu. Iya kan? Kalau ternyata terbukti, ada surat yang tidak benar di sini. Begini Pak Junimat, yang sudah meninggal di kapalian hidup. Saya ingin menggaris bawahi, kalau saudara Raya Suna Loli bisa jujur dan demi Allah bisa mengakui apa perbuatannya, ini saudara Profesor Muladi menandatangannya, tidak memenangkan para pihak. Bagaimana disumpah jabatan dia sebagai wakil presiden dan pembantu presiden pada saat itu? Begini, sementara dia mengatakan bahwa dia sudah dibenarkan oleh Profesor Muladi. Ini Profesor Muladi membantah. Tolong saya berbicara dulu, senior. Saya berbicara. Apa yang disampaikan oleh Junimat ini, memutarbalikan fakta yang ada di depan mata. Ya kita dengar semua dulu. Tolong saya dikasih waktu bicara, nanti ketua saya bisa menanggapi. Akan begitu. Ya. Nah, tadi tentang syarat administratif. Tentu kalau itu sudah dipenuhi, ya, dengan segala kecermatan, Kementerian Hukum menerbitkan SK untuk itu. Nah, yang ketiga, saya hanya mengatakan, Bung Karni, tentang wacana untuk hak angket. Ini sangat perlu sekali. Ya. Satu hal yang harus kita catat, di dalam hak angket ini memang itu menjadi hak DPR. Ya, di undang-undang 17 tahun 2014 juga, tentang MD3 di pasal 79, diatur mengenai hak-hak DPR tersebut, ada tiga hak. Nah, akan tetapi, tentang hak angket, ada satu hal yang harus kita garis bawahi di sini, ya. Hak angket itu bisa dilaksanakan menurut kami, ya. Apabila memang kejadian tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum. Bukan sifatnya internal. Bukan sifatnya untuk kepentingan politik internal. Ini kita harus pahami dulu. Ini menurut kami. Ya, mungkin menurut Pak Ajis, pasti berbeda. Ya kan? Nah, tapi kan ini harus kami sampaikan, karena apapun katanya, untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Ajis, ya, Bapak sebagai Ketua Komisi Tiga, ya, saya anggotanya di sana. Akan begitu, Pak. Saya patuhlah terhadap Ketua Komisi Tiga. Akan begitu. Saya patuh. Saya sangat hormat. Tentu kita juga sudah mengundang, Pak Menteri, ya, kita hanya berharap, Pak Menteri akan hadir dan bisa menjelaskan masalah ini secara terang benerang. Agar ini bisa selesai. Jadi, benar-benar Anda sudah tepat atau tidak angket digulirkan? Ya, menurut saya tidak tepat, karena masyarakat secara umum kan tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana tentang, saya basahkan saja, tentang angket. Sebentar, 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 senior. Ya, agak, biar-biar. Sebentar, ya. Hak angket adalah hak DPR, ya, untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Ya, kan? Undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan menegara, dan lain-lain. Dan, Ini saya mau jelaskan. Sebentar, senior. Di dalam pasal 79 itu. Dan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Justru itu saya mau jelaskan. Pertanyaannya, peraturan perundang-undang mana yang dilanggar oleh Pak Loli? Ini yang Pak Loli, Ini dulu dibuktikan. Ini yang harus saya sampai. Undang-undang parpol, menurut saya tidak pernah dilanggar. Silahkan, senior. Bahwa dia menyatakan, bahwa pandangan Pak Juni, Pak, dari fraksi PDI Perjuangan, menyatakan tidak tepat karena tidak berdampak umum, itu salah besar. Golkar ini ada konstituennya. Saya dipilih oleh masyarakat hampir 90 ribu, 8 orang. Kemudian Pak Ridwan Baye dipilih oleh masyarakat Jawa Timur, hampir Ridwan Isam, sampai pemilihan sampai 50 ribu. Dan hampir seluruh kabupaten kota. Apakah ini tidak berdampak sosial? Tidak berdampak umum? Ya, Pak Melgi. Yang berdampak kepada masyarakat itu, seperti pajak. Pajak itu berdampak kepada rakyat. Pajak itu, Pak Melgi, Lapindo itu dapatnya kepada masyarakat kecil. Lapindo itu sudah ada panjanya. Panjanya terhadap Lapindo itu sudah ada. Dan fraksi PDIP menyetujui itu. Ini waktu dia bicara. Sebentar, sebentar Pak Karni. Sebentar Pak Karni. Panjang untuk Lapindo sudah dilakukan periode 2009-2014. Dan fraksi PDIP sudah setuju untuk itu. Fraksi PDIP sudah setuju untuk itu. Dan pembahasan APBNP 2016-2015, fraksi PDIP menyetujui itu. Makanya Pak Iju Timur itu dulu saya larang jadi anggota DPR. Jadi pengacara udah benar. Gak ada ketua. Kita ketua. Saya lanjutkan, Pak Karni. Yang pasti begini. Kementerian Hukum dan HAM, menurut kami, sudah menjadikan hukum sebagai panglima. Artinya apa? Kalau ada yang keberatan, silahkan, lakukanlah upaya hukum. Setuju itu, Pak. Saya sudah minta Polri mengusut itu. Sebentar dulu, Pak. Makanya Pak Maktiu sama Pak Mulyadi, tolong itu diusut, Pak. Iya, iya. Supaya itu jelas. Terusin dulu, terusin. Waktu ada udah berhabis nih. Iya. Jadi, hukum sebagai panglima harus betul-betul diterapkan. Kalau memang para pihak merasa ada yang dilanggar haknya, merasa ada yang dilanggar hak politiknya, silahkan ajukan upaya hukum. Baik. Begitu, Pak. Terima kasih, Pung Karni. Baik. Sorry, senior. Pemirsa, satu-satunya yang dilupakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona, adalah nasihat Santo Agustin, 300 tahun Masehi. Kalau ada dua orang teman yang berdebat, yang berdebat membawa masalah dan meminta Anda jadi hakimnya, tolaklah permintaan itu. Karena apapun keputusan Anda, salah satu dari mereka akan hilang dari Anda. Anda akan kehilangan teman Anda. kalau ada dua orang asing yang datang kepada Anda, membawa masalah yang sama, terimalah. Karena akan menambah satu orang teman Anda. Ya, Soda bilang, dua-duanya teman dia, dia terima. Itu kesalahannya. Kita sekarang ke Pak Yusria.